Halo semua, balik lagi sama gue Tamaki di video Summoner's Wars dan di video kali ini, gue akan membahas untuk perubahan dan peningkatan skill monster yang nanti akan segera implement harusnya setelah dari RTA Season ini selesai ya oke, gue akan langsung mulai aja untuk mempersingkat video jadi untuk di monster yang paling pertama itu ada Sky Surfer yang win atau Oliver untuk skill ketiganya, Mega Impulse Gunnya ini ada yang diubah ya yang sebelumnya itu dia bisa menerap 100% attack bar musuh sekarang berubah menjadi menyerap attack bar musuh sampai 0 kemudian baru mengisi attack bar sebanyak attack bar yang dikurangin jadi contohnya apabila musuh untuk kondisi dulu ya kalau attack barnya 40% itu dikurangin sampai 0 tapi di Oliver tetap dapet 100% attack bar dari skill ketiganya ya jadi dia bisa langsung dapet turn lagi tapi setelah dimodifikasi untuk saat sekarang jadi kalau musuhnya attack barnya 40% ketika Oliver menggunakan skill ketiga berarti Oliver hanya mendapatkan 40% attack bar aja walaupun musuh tetap dikurangin attack barnya sampai 0 ya nah ini sebenarnya lebih ke arah nerf pada Oliver tapi kalau gue bilang ini harusnya nerfnya nggak terlalu sakit-sakit banget ya karena tetap balik lagi dengan lead skill 33% speed ditambahin dia juga bisa ngeduce cooldown 2 turn ya untuk musuh jadi ini hanya pengurangi dari skill penambahan attack barnya aja tapi kalau gue bilang ini nerf yang harusnya nggak akan impactnya terlalu gede tapi nerf yang ngebikin mungkin si Oliver ini agak sedikit susah untuk mendapatkan turn tapi kalau gue secara X besar harusnya Oliver tetap kuat banget dipakai di RTA oke berikutnya lanjut kepada M. Bison dan juga Slayer yang dark atau gurka ini untuk skill pasifnya ada penghapusan efek jadi otomatis ini adalah nerf yang kalau gue bilang ini cukup gede banget sih impactnya karena ada penghilangan efeknya itu adalah pemulihan HP sebanyak 20% ketika musuh sedang terkena efek provoke dan ini kalau gue bilang ini nerfnya gede banget sih karena ya kita tahu ini ada salah satu sustain yang dimiliki oleh si gurka atau Bison dark ini ya jadi kalau dihilangin ini kayaknya bakalan impactnya bakal gede banget ya kepada gurka ya karena sebelumnya kita lihat juga di SWC 2022 itu gurka bisa sangat strong banget satu lawan empat bahkan ya dua lawan empat atau satu lawan empat itu gurka bisa menangin pertandingannya karena dia ada efek ini tapi kalau efek ini dihilangin ini otomatis sustainnya akan hilang ya walaupun dia tetap bisa provoke provoke ya jadi kalau gue bilang sih ini nerf yang paling gede banget untuk di balance patch kali ini ya mungkin harusnya bisa di nerfnya itu tetap ada tapi mungkin bisa di randomize ya untuk pemulihan HPnya mungkin bisa dibikin 3-8% untuk efek healnya mungkin atau 2-5% minimal masih tetap ada efek healnya ya jadi si gurka ini tetap punya efek sustainnya oke lanjut lagi untuk monster yang keempat disini ada battle angel yang light atau Veronica ini untuk skill ketiganya IMP shocknya ini untuk skill ketiganya ini di nerf juga jadi yang sebelumnya itu bisa ngilangin semua efek baik yang ada di musuh sekarang hanya menghilangkan satu efek baik di semua musuh ya tapi kalau untuk digunakan dari segi RTA harusnya karena si Veronica ini digunakan sebagai monster opener ya yang jalan duluan dan biasanya di awal-awal permainan itu musuh biasanya cuma punya will doang sih kecuali musuh pake shield juga itu akan menyusahkan yang namanya si Veronica tapi kalau misalkan musuh cuma pake will ini harusnya Veronica gak akan terlalu kena impact banget dari nerfnya ini ya kecuali nanti juga dibawa ke tengah ke mid atau ke endgame karena kalau musuhnya bawa banyak banget efek baik di monster-monster supportnya itu tentunya skill ketiga dari Veronica ini juga akan lebih susah untuk digunakan tapi harusnya di awal permainan sebagai monster opener Veronica ini akan tetap kuat ya kalau menurut gue berikutnya juga ada kung fu girl yang light atau Liu Mei ini untuk skill ketiganya light dragon attack ini juga di nerf jadi absorb 25% nya itu dikurangin 5% jadi 20% absorb attack bar nya aja dan ini sebenarnya salah satu monster yang sekarang lagi sering banget digunakan terutama untuk di defense guild war ya baik di world guild war di world guild war lebih guild war biasa ataupun di siege guild war untuk tawak bintang 4 ya mungkin inilah kenapa Liu Mei di nerf ya karena emang sangat kuat banget sih dan bahkan kalau gue lihat dari nerf ini kayaknya Liu Mei masih tetap banget bisa digunakan untuk di defense guild war ya karena ini sangat strong banget guys untuk Liu Mei ini kemudian untuk monster berikutnya ada match water atau Nana ini lagi-lagi masuk ke balance patch ya dan ini skill passive nya soul harvest nya ini di nerf lagi ya jadi kehidupan temannya yang sebelumnya itu 25% sekarang jadi 20% aja jadi otomatis ketika temen yang hidup kembali itu darahnya hanya 1.5 nya aja ya jadi lebih gampang lagi untuk dibunuh ya karena sebelumnya itu 1.4 sekarang jadi cuma 1.5 nya doang berikutnya juga damage like ini ada dorothy time of destruction ini yang sebelumnya itu bisa memberikan damage tambahan berdasarkan HP yang dihancurkan atau destroy ya efek destroy jadi skill ketiganya sekarang jadi memberikan damage berdasarkan total HP target yang dihancurkan setelah menghancurkan HP oke damage nya juga naik sekitar 13% dan berarti ini ada penambahan damage dari skill ketiganya si dorothy ini ya dan kalau gue bilang ini nerf nya harusnya gak terlalu besar banget hanya peningkatan damage nya aja kemudian untuk master berikutnya ada art master water atau hei gang ini ada art of blank space ini skill passive nya yang biasanya digunakan untuk counter biasanya natural counter ke arah giana ya oke ini ada modifikasi efek mengisi 20% attack bar semua temen saat menghapus efek buruk sekarang dirubah menjadi mengisi 15% attack bar aja berarti ini di nerf ya dari 25% jadi 15% tapi untuk penambahan attack bar nya ini sekarang kondisinya ditambah jadi kalau sebelumnya itu hanya saat musuh menghapus efek saat semua temen musuh menghapus efek buruk yang di temen sekarang menjadi semua temen dan juga musuh ya menghapus efek buruk ini bisa menambahin attack bar jadi kalau kalian gabungkan hei gang mungkin dengan feromos atau dengan tetra atau dengan juno ini setiap kali mereka ngilangin efek buruk juga bisa ngasih attack bar 15% ya jadi ini seperti balance ya bukan nggak nerf juga nggak buff ada nerf nya ada buff nya maksud gue jadi ini kalau gue bilang lebih ke arah lebih ke arah buff sih jadi kita harus mungkin nempelin hei gang ini sama monster-monster lain yang bisa ngasih menghilangkan efek buruk ya terutama dari skill pasif kayak juno mungkin tetra dan juga feromos kemudian untuk art master yang dark ini book wool ya untuk skill ketiganya makes of devil ini memberikan efek immunity nya sekarang nambah turn nya dari dua turn menjadi tiga turn dan ini ya ini cukup bagus sih karena dua turn aja sebenernya kalau gue bilang udah cukup banget sih untuk ke semua tim ya kalau menurut gue kemudian berikutnya ada ifrit, wind dan dark ada kamamir dan juga ada feromos untuk supercrash ini skill kedua peluang pemberian efek stun nya ini dinaikin dari 30% menjadi 40% jadi ada kenaikan sebanyak 10% kemudian untuk monster berikutnya juga ada feromos setelah skill 2 nya di buff sekarang juga skill pasif nya di buff dari conversion of magic yang sebelumnya itu bisa pernah damage ya dari efek damage berlanjut atau bomb sebelum skill pasif nya ini aktif sekarang dia akan menghilangkan dari efek buruk nya terlebih dahulu jadi dia gak akan menerima damage ya untuk efek buruk seperti damage berlanjut dan juga damage dari bomb oke jadi buff untuk feromos skill pasif dan juga skill keduanya kemudian lanjut lagi untuk monster yang berikutnya ini ada riu, water dan juga light atau striker ada water dan light ini berarti talisman dan juga more ya kemudian ken, shadow fire intinya semua skill keduanya ini tasumaki senpuk yaku atau rolling spike atau guriken rush nya ini di buff kalau gue baca ini menyerap attack bar 10% ke semua musuh dengan peluang 30% yang sebelumnya itu hanya menyerap 10% attack bar saja sekarang menjadi random 10-20% ya dengan peluangnya 30% jadi lumayan jadi kalau misalkan kalian lagi hoki kalian bisa mungkin bisa jalan 2 kali ketika menggunakan skill keduanya ya walaupun ini sifatnya random tapi ini tentunya ada peluang kalian mendapatkan RNG yang lebih bagus ya karena kalian bisa dapet 20% penyerapan attack bar ketika menggunakan skill kedua oke kemudian monster berikutnya juga masih di riu light atau talisman untuk skill satunya ya dengy hadoken atau final drive ini yang damage nya pertama naik 19% kemudian juga ada penambahan efek dia bisa memberikan buff crit rate ya untuk 2 turn sebelum menyerang wow ya tapi kalau menurut gue mungkin lebih OP lagi kalau misalkan efek crit rate nya ini naik atau dapet buff nya itu ketika menggunakan skill ketiganya ya jadi talisman ini otomatis sebelum dia pake skill ketiga dia bisa dapet attack buff sama crit rate buff ya lalu baru pake skill ketiganya mungkin itu bisa lebih OP lagi ya dan ya mungkin ini biar balance sedikit jadi dia ngasih crit rate nya harus pake skill 1 dulu nanti baru ngeproc mungkin ya baru bisa pake skill ketiganya jadi ada buff crit rate dan juga ada buff attack kemudian ada shadow caster yang dark ini ritsu untuk shadow trap nya atau skill pasif nya ini ada penurunan jeda skill nya banyak 1 turn yang sebelumnya 3 turn menjadi 2 turn jadi mungkin banyak yang belum tau jadi untuk skill pasif nya ritsu ini ketika dia menyerang target dan dia akan memberikan efek shadow trap nya jadi kalau musuh mendapatkan turn itu malah ritsu yang mendapatkan turn ya jadi dia bakal ngecut turn ordernya musuh dan ketika pengurangan jeda turn otomatis ritsu ini akan bisa lebih spam lagi terutama memberikan monster efek dari shadow trap nya ke monster-monster yang ngeri apabila bisa mendapatkan turn mungkin dia bisa kasih ke monster-monster support mungkin kayak Shizuka atau mungkin ngasih shadow trap ini ke monster yang damage nya cukup gede banget ya oke lanjut lagi untuk monster berikutnya ada monkey king win ini zing 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 1 monster yang juga sering banget menurut gue masuk ke balance patch ini untuk skill pasif nya ya ini kalau gue liat ini ada penambahan efek nya jadi sekarang meningkatkan peluang memberikan efek buruk 50% saat menyerang efek menyerang balik dengan skill pasif dan tidak berlaku dengan efek dari set rune revenge ya dan ini berarti otomatis akan sinkron dengan skill 1 nya zing zing yang dimana dia ada peluang 50% untuk memberikan efek stun ketika full skill karena itu kalau gak salah harmful efek nya itu dan efek buruknya itu peluang nya 50% dan sekarang ditambahin lagi dari skill pasif nya ya jadi otomatis 100% bisa memberikan efek stun dari skill 1 nya ketika pasif nya ini aktif jadi ini otomatis akan sangat mengganggu banget terutama ketika kalian ini akan digunakan untuk counter monster monster yang mungkin bisa jalan terus ya mungkin kayak oliver juga akan sangat bagus banget jadi otomatis oliver akan dipaksa untuk menggunakan skill 3 ke arah zing zing biar zing zing nya ini gak nge stun ke arah si oliver ya karena ini peluang nya jadi 100% loh untuk memberikan efek buruknya atau skill stun di skill 1 nya zing zing kemudian yang di buff berikutnya ada paladin water ini atau josephine ini untuk justice strike ini skill 1 nya ini ada perubahan efeknya yang sebelumnya itu serangan tidak akan berupa glancing hit sekarang akan serangannya selalu critical hit ya dan ini juga buff yang sangat gede banget menurut gua karena tentunya josephine ini akan menjadi support damage sebagai monster element air ya karena kalian hanya perlu meningkatkan HP perlu meningkatkan critical damage setinggi mungkin tanpa perlu mencari crit rate ya karena biasa kalau monster yang menggunakan critical damage akan berat banget untuk nyari critical hit nya ya tapi karena ini sudah pas critical hit jadi kalian bisa gunakan josephine ini sebagai monster yang bisa sebagai support dan juga damage ya dan kalau damage kalian lebih gede kalian juga bisa gunakan untuk counter ke kinky ya karena kinky juga terakhir dia bisa kena serangan critical apabila monster yang menyerangnya itu selalu serangannya pasti critical ya jadi otomatis josephine ini sangat kuat juga untuk menghajar kinky apabila kinky akan di pick di last pick ya biasanya karena sekarang banyak banget kinky itu akan di pick di last pick ya untuk counter pick biasanya oke berikut juga ada paladin fire ini opelia ini untuk skill ketiganya cry of treat ada penambahan efeknya ya jadi di buff akan memberikan immunity satu term ke semua teman dan ini kayaknya lebih akan sangat kuat banget digunakan untuk di content build ya tapi untuk di content RTA menurut gua kayaknya opelia dengan penambahan efek immunity cuma satu turn kayaknya masih agak berat ya kecuali dua turn immunity mungkin akan lebih bagus lagi untuk digunakan di RTA oke kemudian lanjut lagi untuk hell lady disini kan ada wind fire dan juga dark berarti ada raki kemudian juga ada etna dan juga ada ceraka untuk skill keduanya shelter shatter ini sekarang untuk ketika pemberian serang critical hit dia akan menambahkan attack bar nya dari 10% jadi 15% ya jadi ada penambahan 5% dan ini otomatis akan membuat ya kalau gua bilang akan mengasuransikan ketika dari hell lady ini menggunakan skill 2 pasti harusnya apabila musuh masih penuh ya atau masih 4 untuk di serang menggunakan skill 2 kayaknya bakal langsung dapat turn lagi ya karena ini gede banget sih nambah 5% karena dia serangannya multiple hit juga ya jadi kemungkinan kayak si raki bisa pakai skill 2 dulu kemudian bisa langsung pakai skill ketiga dan ataupun sebaliknya ya dari etna ataupun juga jadi ceraka jadi ini buff yang cukup bagus banget karena kita lihat juga keberadaan dari hell lady juga lambat laun sudah mulai hilang dari RTA ya oke lanjut lagi untuk masa berikutnya ada archangel ada fire dan juga dark ada fermion dan juga ada vela jewel untuk skill keduanya punishment yang sebelumnya ini ada penurunan defense break yang sebelumnya 1 turn sekarang di buff menjadi 2 turn tapi ada penghilangan efek buruk juga jadi untuk pemberian efek damage berlanjutnya untuk 2 turn akan dihapus tapi kalau menurut gua ini sangat bagus banget karena gua rasa dengan penambahan efek defense break 2 turn itu akan lebih berguna daripada defense break 1 turn tambah efek damage berlanjut 2 turn ya karena otomatis kalian gak perlu ngedapetin additional turn ketika si vela jewel atau si fermion menggunakan skill kedua untuk memberikan damage yang cukup besar ya ketika defense break jadi ya ini akan sangat kuat banget ngebuat fermion dan juga vela jewel digunakan untuk di RTA ataupun untuk digunakan di content with war mungkin ya oke lanjut lagi untuk ke deset queen ini ada wind dan juga light berarti ada hathor dan juga isis ini salah satu monster yang udah hilang bener-bener dari meta RTA ya terutama untuk hathor karena kalau isis kayaknya masih banyak yang pakai untuk di rush hour karena dia bisa ngasih oblif ke semua tim yang ada di pihak musuh nah ini skill keduanya sweet dreams ini ada penambahan efek untuk memberikan efek tidur 2 turn ya saat menyerang musuh tanpa efek baik karena kalau misalkan dia ada efek baik dia bisa nge-strip sama nge-stripnya 1 turn ya dan kalau gua bilang ini efeknya sebenernya gak kuat-kuat banget sih karena ya metanya sudah mulai bergeser untuk penggunaan dari hathor dan juga isis itu jarang banget digunakan berikutnya juga ada buff dari sea emperor fire dan dark berarti ini ada okeanos dan juga mananang untuk spear of devastation ya ini untuk penghapusan efek buruknya sekarang dinainkan ya sebelumnya itu hanya menghapus 1 sekarang menjadi menghapus 2 ya dan ini cukup bagus banget karena kita tahu okeanos kadang-kadang sering miss ketika musuh ada will dan juga shield ya jadi sekarang kalau misalkan ada will dan shield ini kayaknya untuk menghilangkan dari will dan shieldnya dan bisa langsung reset dari semua efek buruknya akan menjadi lebih mudah lagi walaupun memang sekarang keberadaan dari okeanos pun juga itu udah mulai jarang karena mulai tergantikan sama segment karena kita tahu segment itu dari base speednya lebih kencang jadi buat nge-secure untuk turn pertama itu kayaknya lebih enak pake segment sih tapi sekarang ya sand papar juga akan sangat kuat banget karena dia bisa ngapus 2 efek buruk sekaligus dan juga bisa ngereset semua cooldown yang ada di targetnya oke berikutnya lanjut lagi untuk monster yang berikutnya ada pioneer fire atau chiwu untuk serangan skill ketiganya sleeve attacknya sekarang damagenya itu dirubah yang sebelumnya hanya tergantung dari attack power sekarang dirubah menjadi attack power dan juga attack speed yang otomatis ini chiwu akan menjadi lebih ke arah buff akan menjadi lebih kuat ya karena kita tahu chiwu sekarang pasti akan digunakan di RTA terutama digunakan sebagai opener ya jadi dia bakal langsung pake skill ketiga kemudian akan ada crowd control atau damage-damage yang akan masuk setelahnya jadi lumayan jadi chiwu ini punya damage juga jadi mirip-mirip kayak si more ya tapi bertipe fire walaupun chiwu ini agak lebih mengerikan apabila musuh menggunakan fire the hell ya karena peluang critical hit ketika refreshnya jalan itu akan lebih tinggi ketika kalian menggunakan chiwu daripada menggunakan more atau ryu yang water kemudian ada demon water atau belial ya untuk skill pasifnya repeat nightmarenya ini jumlah perisainya naik sebanyak 71% dan kalau gue lihat ini kayaknya nggak akan mungkin ya buff tetap buff ya tapi mungkin peningkatan buffnya ini nggak akan semudah itu untuk memberikan si belial ini masuk ke dalam meta RTA kali ini ya tapi ya kita lihat aja apakah demon waternya akan menjadi meta atau enggak kemudian ada hypnomew untuk yang fire, water, dark, wind dan juga light ini semua skill pasifnya ya yang dimana ketika menggunakan skill 1 itu akan tertidur otomatis langsung ada penambahan efek juga dia akan meningkatkan attack speed sebanyak 30% saat tidur dan kayaknya ini juga lumayan buffnya jadi otomatis dia bisa langsung dapet turn karena nambah attack speed 30% itu gede banget sih kalau menurut gue karena dan ketika dia sedang tidur kalau gak salah damage nya juga nambah ya ketika menyerang ketika dia sedang terkena efek slip karena dia juga bisa nyerang ketika terkena efek slip berikutnya ada assassin water ini Stella ini ada salah satu monster yang sering banget gue gunakan untuk di offense guild war terutama untuk outer defense-defense kayak Martina, Shaina dan juga Triana ini untuk skill ketiganya Black Dancer of the Reaper ini yang sebelumnya itu mengurangi attack bar musuh sebanyak 10% sekarang menjadi absorb 15% attack bar musuh dan ini buffe kalau gue bilang sih gede banget sih yang paling pertama dia mengubah ya dia mengurangi jadi absorb jadi otomatis si Stella juga bisa langsung dapet turn lagi yang kedua juga dari 10% jadi 15% jadi kenaikan 5% jadi ini buffe kalau gue bilang Stella ini ada 2 ya dan ini sangat kalau gue bilang akan sangat bagus banget kemudian ada assassin fire atau seleksi untuk skill ketiganya deadly seduction ini ada perubahan ya jadi untuk pengaktifan skill pasif jadi diturunkan syaratnya yang sebelumnya itu ketika musuh memulikan HP 7 kali sekarang hanya 5 kali aja jadi otomatis akan ada serangan ignore defense setiap kali musuh memberikan efek kill ya terutama ini akan sangat bagus digunakan untuk counter defense-defense seperti Molly ya atau juga Riley karena setiap kali nge-hit dia akan nge-heal ya jadi Lexi ini akan sangat kuat banget untuk counter monster-monster tersebut terutama di defense build core oke lanjut lagi untuk monster berikutnya ada assassin win atau sitanya ini tuh skill ketiganya nih berarti semua assassin skill ketiganya di buff ya shadow assaultnya ini ada perubahan modifikasi target serangannya yang sebelumnya itu jika target serangannya mati jadi dia akan menyerang lagi musuh secara acak ya sekarang dirubah menjadi menyerang lagi satu kali ke musuh yang rasio HPnya paling kecil dan yang perlu diketahui tanya ini juga ketika dia udah berhasil nyerang untuk serangan berikutnya take nya nambah 30% ya untuk di buff yang kemarin-kemarin kalau gak salah ya jadi otomatis ini akan lebih kuat lagi dia bisa langsung nyerang biasanya karena darahnya paling rendah itu dia akan nyerang ke monster-monster yang lebih mudah untuk dibunuh ya jadi ini buff yang juga cukup gede banget dan untuk assassin like ini Natalie ya kalau gak salah ada silent reaper juga skill ketiga ada penambahan efek pengurangan attack bar 100% ke semua musuh jika target serangannya mati ya jadi pertama dia bisa ngasih efek silent dia juga bisa mengurangi 100% attack bar ke semua musuh lainnya ketika targetnya dia mati ya ini cukup bagus tapi dia yang berbeda dengan tanya dan juga isabel dan dark dan ruin dia gak punya buff crit rate dan buff attack ya dari skill keduanya jadi ya agak berat sih bisa memberikan efek one hit ke target tanpa dia punya buff crit rate dan juga buff attack ya kalau mungkin lanjut lagi untuk assassin yang terakhir di semua elemen di buff untuk assassin assassin dark atau isabel ini endless death nya ini serangannya nambah ya ketika dia berhasil bukan membunuh ya ketika endless death nya ini atau skill ketiganya ini sedang dalam cooldown jadi otomatis skill 1 ya karena skill 2 nya itu self buff attack buff dan juga crit rate ya kalau gak salah jadi yang naik cuma skill 1 nya aja naiknya 50% ketika skill 3 ini sedang dalam masa cooldown atau masa jeda oke lanjut lagi untuk hard magician water atau sonnet ini ada distorted killing music ini skill 3 nya ada modifikasi dari jumlah precise nya yang sebelumnya itu ngasih precise nya itu berdasarkan dari damage yang diberikan sekarang berdasarkan dari maksimum hp nya si sonnet dan juga dari precise nya ini juga tergantung dari max hp nya ya dan ini yang sebelumnya 2 turn menjadi 3 turn dan ini sangat ya akan membuat sonnet ini akan jadi lebih kuat sih walaupun sonnet ini base speed nya lumayan lambat ya 90an kalau gak salah dan juga base hp nya kalau gak salah juga sonnet lebih kecil daripada triana dan juga harmonia ya tapi ini shield nya akan gede banget karena 30% dan juga 3 turn kemudian untuk lanjut lagi masih sama sonnet ditambah juga celia jadi hard magician water dan light ini nightmare melodinya ini skill keduanya ada penambahan untuk peluang memberikan efek slip dari 50% menjadi 60% penambahan 10% dan juga untuk pemberian dari damage berlanjutnya atau dot nya yang tadi hanya memberikan 1 menjadi 2 buah untuk 2 turn ya ini kalau gue bilang agak mungkin untuk skill 2 lebih buff ke arah celia ya karena kayaknya untuk dari sonnet sekarang sih jarang digunakan ya tapi kalau gue lihat dengan adat seperti ini mungkin bisa digunakan untuk mungkin ngasih buff kalau kalian punya ball frog juga ya jadi bisa ngasih shield bisa ngasih strip juga ke musuh jadi lumayan banget buat sebagai monster controller dan juga support shield ya oke lanjut lagi untuk masa berikutnya ada grim reaper second awaken yang fire atau saat ini living hell nya atau skill pasif nya sekarang ada penambahan efek serangannya tidak akan glancing hit ya saat menyerang target yang terkena damage berlanjut jadi otomatis saat ini harus digabungkan sama monster monster lain yang bisa memberikan efek damage berlanjut biar si saat ini lebih mudah untuk memberikan efek dari damage berlanjutnya ya mungkin bisa digabungkan sama yang elemen dark mungkin train karena lebih gampang dia tanpa nyetup musuh dan dia juga elemen yang dark ya jadi kayaknya bakalan akan sangat kuat banget terutama digunakan untuk di trial of session mungkin yang normal atau hard untuk kalian player-player yang mungkin di awal-awal bermain ya tapi kalau di hand game kayaknya hmm agak berat sih tetep ya oke lanjut lagi untuk pantom thief yang fire ini jen ini untuk skill dari pasifnya quality of pantom ini ada penurunan syarat pengaktifan pasif nih udah dua monster yang elemen fire beta 4 ya tadi ada lexi kemudian ada jen yang sebelumnya itu damage nya naik 100% jika musuh HP nya dua kali lipat lebih dari HP nya si jen tapi sekarang dirubah damage akan meningkat 100% jika HP musuh lebih banyak dari HP kita dan tentunya saat ini akan sangat-sangat lebih mudah banget karena tidak perlu sampai dua kali lipat jadi damage nya akan naik langsung 100% baik di skill 1 dan juga skill keduanya dari jen kemudian untuk pantom thief yang dark ini ada skill pasifnya juga ini elaborate plan yang dimana ada kerangan critical hit critical image nya juga naik dari 50% menjadi 100% naiknya 50% ya cukup gede banget kemudian juga ada serangan umum dari semua pantom thief yaitu adalah skill of the crime nya skill 1 nya ada penambahan efek crit rate nya akan naik 30% saat nyeram wow ini berarti otomatis jen dan juga si elmen dark nya akan sangat seneng banget ya terutama untuk jen ini berarti buff nya langsung dua ya dia akan dipecahkan sakit apalagi untuk skill 1 nya ya jadi dia hanya butuh 70% crit rate aja untuk mendapatkan 100% crit rate ya karena langsung dapat 30% efek crit rate nya ketika menggunakan skill 1 dan kayaknya jen akan sangat kuat banget untuk digunakan sebagai monster monster one hit terutama digunakan untuk offensive di tower sick di tower sick with war tower bintang 4 kemudian lanjut lagi untuk monster berikutnya ada hardfire atau rakuni ini sebenernya monster yang sampai sekarang pun masih sering gue gunakan ya karena bisa digabungkan dengan monster monster win yang bisa ngetank mungkin kayak malit mungkin kita bisa gabungkan juga dengan siapa? pumpkin yang win atau juga ramagos kita gabungkan dengan fire itu dia ngetank akan sangat kuat banget ini ada penambahan atau peningkatan ya untuk skill pasifnya jumlah pemulihan HP nya dari 10% menjadi 15% wow ini efek ini akan semakin lebih kuat lagi ya oke lanjut lagi monster berikutnya ada hardyang dark ini untuk skill ketiganya yaitu adalah owl's hood yang dimana jeda maksimalnya naik sebanyak 1 turn ya tapi ada penambahan efek langsung dapet turn setelah menggunakan skill nah jadi ini sebenernya dengan adanya nerf di atas jeda maksimalnya naik tapi karena dia langsung dapet efek turn lagi setelah menggunakan skill 3 sebenernya ketika additional turn itu juga langsung mengurangi turnnya ya jadi otomatis ini sebenernya sama aja untuk jeda maksimalnya tetap 6 turn dan itu kalau full skill kalau misalnya cuma 4 turn dan otomatis dia akan naik di 5 turn tapi karena dia dapet additional turn dia akan tetap menjadi 4 turn juga ya dan kalau kalian gak tau ini hard dark ini base speednya cukup gede banget dia source 20 jadi mungkin bisa digunakan di RTA sebagai monster opener ya dia akan jalan duluan dia akan bisa ngasih skill ketiganya awal hood karena akan langsung ngasih buff speed dan juga ngasih efek heal berlanjut ya dan juga langsung bisa menggunakan additional turn dan menggunakan skill kedua karena skill keluarnya bisa mengurangi 1 target attack bar sebanyak absorb attack barnya sebanyak 50% oke kemudian juga ada efek awaken yang dimodifikasi yang pertama itu ada assassin atau win ya assassin win citanya ini resistennya naik sebanyak 20% dirubah menjadi ke retread 15% dan otomatis tanya ini akan sama seperti Isabelle yang element dark ya setelah dimodifikasi ini karena sama-sama memberikan efek retread ya mungkin walaupun damage-nya base damage-nya lebih kecil ya pada Isabelle dikit tapi karena efek skill ketiganya dari tanya ini sekarang menjadi lebih kuat kalau menurut gue ya kayaknya udah mulai worth it untuk kalian good ya untuk tanya ini untuk digunakan sebagai monster yang mungkin bisa nge-one shot di secret war tower bintang 4 kemudian juga ada heart yang win ini juga dirubah ya untuk efek awaken ya karena yang sebelumnya itu naikin akurasi 25% sekarang menjadi naikin attack speed sebanyak 15% jadi otomatis sama seperti temennya heart yang dark yang dimana punya base speed source 20 maka heart win juga adalah salah satu heart yang memiliki base speed yang cukup tinggi ya 120 oke kemudian berikutnya ini kita lihat untuk ada perubahan beberapa masalah skill dan juga dari death 3 monster mungkin kalian bisa baca sendiri ya karena ini harus tidak akan terlalu berubah banyak karena apa yang penting yaitu adalah modifikasi awakening dan juga tentunya balance patch itu sendiri dan cara yang besar sebenarnya dari sekian banyak ini yang nerfnya paling sakit kalau menurut gue adalah gurka atau bisa dark karena ya penghilangan efek HP ini akan menghilangkan sangat-sangat menghilangkan efek sustain dari si gurka itu sendiri ya walaupun masih tetap bisa digunakan ya tapi sekarang kayaknya dia nggak bisa untuk solo mungkin 2 lawan 4 atau 1 lawan 4 karena ini efek kill ini sangat dibutuhkan apabila gurka ingin sustain di akhir-akhir permainan kemudian untuk buff kalau menurut gue buff yang paling gede pertama itu diberikan kepada paladin water yang dimana ini paladin water sangat kuat banget nanti untuk di RTA karena serangannya akan selalu critical hit otomatis dia bisa memberikan damage yang cukup kuat banget dan juga ada beberapa monster mungkin semacam kayak monkey king ini akan menjadi natural counter untuk oliver dan walaupun oliver juga di nerf jadi tambah lagi monkey king yang akan sangat-sangat mengganggu banget apabila kalian ingin bermain-main dengan RNG ya dan juga Veromos mungkin ya Veromos juga akan sangat kuat banget karena dia bisa naikin tag buff nya kam di 15% tapi dari semua itu kalau menurut gue yang paling kuat yang di buff pepet pertama adalah Josephine yang kedua adalah Zingze sih kayaknya yang paling bener-bener akan sangat kuat banget nanti di meta berikutnya oke mungkin sekian dulu aja untuk dari opini pribadi gue untuk balance patch yang akan segera berlangsung setelah mungkin akan di implement ketika RTA season ini selesai oke terima kasih sudah penonton video gue sampai jumpa lagi di video Summon Swords berikutnya bye bye bye